Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Pernah sulun, Maksime Boutier jadi korban bullying di sekolah. Kasus bullying mungkin pernah dialami oleh sejumlah orang. Aktor muda, Maksime Boutier adalah salah satunya. Kekasih perililat Tukon Sina ini mengaku pernah jadi korban bullying oleh teman-temannya saat duduk di bangku SMP. Maksime Boutier menceritakan, kasus bullying itu dia alami sekitar 4 bulan. Selama itu pula, dia mengaku tidak nyaman dan khawatir saat hendak pergi ke sekolah. Rasanya enggak nyaman saja. Setiap ke sekolah gue harus mikirin itu, bukan mikirin harus ngobrol sama teman, tapi gue harus mikirin hadapi hal itu, bullying. Kata Maksime Boutier di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, selasa 27 Maret 2018. Saat SMP dulu, Maksime Boutier merasa bahwa dia tidak memiliki wajah yang tampan dan sangat seculun. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa dirinya sempat dibully oleh teman-teman sepermainannya. Ya aku masih kecil masih jelek. Aku enggak tahu apa-apa, aku enggak bisa musik, aku culun, aku cupu. Dulu aku kalau masukkan baju ke celana itu ya celana dalamnya di luar. Aku memang gitu, ya sudah deh, jadi bahan ketawaan di sekolah, ujar Maksime Boutier seraya tertawa. Meski sempat pasrah dengan bulian teman-temannya, lama-kelamaan keberanian Maksime Boutier muncul. Ia sanggup melakukan perlawanan dan mampu membela dirinya sendiri. Aku dibully itu karena jadi target mereka yang gampang mereka bully. Jadi selama empat bulan aku rasakan itu. Nah pas di empat bulan hari terakhir itu aku langsung hadapin mereka. Lo lanjutin saja kayak gini, entar lo tahu akibatnya, jelasnya. Saat ini, Maksime Boutier mengaku bersahabat baik dengan teman-teman yang merisaknya dulu. Ia telah membuang jauh rasa dendam dalam hatinya dan memilih untuk memaafkan dengan lapang. Ia sekarang jadi teman sih, kami berteman. Aku bukan orang yang suka dendam gitu, ia mengakhiri. Terima kasih. Sampai jumpa.